Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Mata Kuliah Pengantar Akutansi Lanjutan. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11, tanggal 28 April 2021. Agenda kita hari ini adalah membahas sesi 8 di buku Praktikum Pengantar Akutansi 1 yang dibuat oleh Selfie Mona Lisa. Nah, kasus kita hari ini adalah mengenai perusahaan dagang yang bernama Kudapan Istimewa. Di kasus ini kita akan belajar bagaimana mencatat transaksi di perusahaan dagang di jurnal khusus. Sebelumnya kita belajar pencatatan akutansi perusahaan dagang dengan mencatat transaksinya di jurnal umum. Nah, kali ini kita akan belajar mencatat transaksi di jurnal khusus. Sesuai dengan namanya, jurnal khusus itu berarti jurnal yang didesain khusus untuk mencatat transaksi yang sifatnya rutin berulang-ulang. Contohnya, jika namanya juga perusahaan dagang, transaksinya adalah membeli dan kemudian menjual barang dagangan. Jadi kalau perusahaan dagang itu pasti saja akan terus melakukan pembelian dan juga penjualan secara berulang. Nah, sehingga untuk alasan kepraktisan, efisiensi waktu, dan sebagainya, termasuk juga alasan pengendalian internal yang baik, maka perusahaan dagang bisa mencatat transaksinya di jurnal khusus. Untuk mencatat transaksi pembelian kredit, secara kredit, maka daripada dicatat di jurnal umum, maka bisa dicatat di jurnal yang namanya jurnal pembelian, khusus pembelian. Kemudian penjualan secara kredit, maka dibuatkan jurnal khusus yang namanya jurnal penjualan. Menerima kas, jurnal penerimaan kas. Pengeluaran kas, maka jurnal pengeluaran kas. Jadi jurnal-jurnal khusus ini akan menghemat waktu akuntan perusahaan, dan kemudian untuk memposting kebuku besar tidak mesti harus dilakukan setiap saat. Berbeda hanya ketika perusahaan mencatatnya di jurnal umum. Ketika perusahaan menyiapkan jurnal khusus, maka proses posting kebuku besar bisa dilakukan secara berkala, secara berkelompok. Tidak mesti harus setiap kali ada transaksi, kemudian harus diposting kebuku besar. Mungkin proses posting kebuku besar dilakukan setiap sebulu sekali misalkan, jadi tidak mesti setiap transaksi terjadi. Kemudian keuntungan dari adanya jurnal khusus ini adalah bahwa proses pencatatan bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang. Mungkin ada yang menghandle jurnal pengeluaran kas, ada yang menghandle jurnal penjualan, pembelian, dan seterusnya. Berbeda halnya jika perusahaan mencatat transaksi di jurnal umum, maka yang mencatat biasanya adalah satu orang. Saya kira pendahuluan dari saya cukup sekian. Dan mari kita sambut, mari kita undang kelompok dua untuk memaparkan apa yang sudah dibuat. Memaparkan mengenai pencatatan berbagai transaksi, berdasarkan bukti-bukti transaksi, di jurnal khusus. Kemudian kelompok dua akan memaparkan bagaimana mempostingnya di buku besar, kemudian menyiapkan daftar saldo sebelum penyesuaian. Dan pertemuan selanjutnya, kita akan fokus kepada penyesuaian. Baik, saya kira saya akan mengundang kelompok dua, saya persidakan kelompok dua untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami dari kelompok dua ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk dapat menyampaikan hasil kerja kelompok kami pada siang hari ini. Tapi sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok dua. Untuk anggota yang pertama, yaitu saya sendiri atas nama Putumega Anjari dengan tiga digit NIM terakhir 042. Kemudian ada Imade Dewi Kusumajaya dengan tiga digit NIM terakhir 044. Selanjutnya ada Viki dengan tiga digit NIM terakhir 056. Lalu ada Kade Dewi Angra Riasta dengan tiga digit NIM terakhir 062. Dan yang terakhir ada Imade Wahyu Pradikta dengan tiga digit NIM terakhir 075. Lalu selanjutnya, kami akan membahas dari transaksi yang pertama. Transaksi pertama ini terjadi pada tanggal 2 November, di mana perusahaan membayar hutang pembelian bulan Oktober kepada Bronis Gobin. Ada pun pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu pencatatan pada jurnal pengeluaran kas dan juga buku besar pembantu hutang. Pada jurnal pengeluaran kas, perusahaan mencatat hutang dagang di debit sebesar Rp1.800.000, kemudian kas di kredit sebesar Rp1.710.000, dan diskon pembelian di kredit sebesar Rp90.000. Untuk saldo tersebut diperoleh dari bukti transaksi, yaitu bukti transaksi satu yang terdapat pada halaman 126 pada buku. Lalu selanjutnya, perusahaan juga mencatat pada buku besar pembantu hutang, di mana dalam buku besar tersebut, perusahaan mendebit hutang usaha pada bagian Bronis Gobin sebesar Rp1.800.000, sehingga saldo akhir dari hutang dagangnya menjadi nol. Untuk transaksi kedua akan dijelaskan oleh Dwi Kusuma. Baik, di sini saya akan melanjutkan menganalisis transaksi kedua, yang di mana pada tanggal 3 November, membayar gaji karyawan penjualan para waku yang terhutang untuk periode 16 hingga 31 Oktober 2018. Kudapan istimewa tidak pernah membuat jurnal pembalik. Jadi sebenarnya mungkin di sini ada kesalahan teknis dalam soalnya untuk di format jurnal pengeluaran kas ini ditulis tanggal 2 November dan untuk buku transaksi yang di halaman 126, yang buku transaksi 2 juga tanggal efektifnya itu 2 November. Mungkin kita pakai sepakat aja tanggal 2 November ya. Jadi pada transaksi ini kita dimasukkan atau dicatat pada jurnal pengeluaran kas di mana hutang gaji di debit sebesar Rp1.100.000 dan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp515.000. Serta pada sisi kredit dicatat sebesar Rp1.615.000. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Vicky. Selanjutnya adalah transaksi nomor 3 yang terjadi pada tanggal 3 November yaitu buku berbeda di bidang secara kredit kepada kantin itu. Nah transaksi ini dicatatat dalam jurnal penjualan dan buku besar pembunuh uang. Yang mana nominalnya dapat dilihat pada buku transaksi nomor 3. Ini sebesar Rp2.620.000. Lalu untuk menurut BKD-nya dapat digunakan seminal yang ada pada kolom harga beli di halaman Rp1.100.000. Jadi harga beli dikali jumlah yang dijual jumlahnya itu sebesar Rp1.712.000. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh BKD-nya. Baik mohon maaf Bapak dosa dan juga rekan-rekan. Sepertinya di BKD sedang analisinya. Sehingga saya akan menggantikan untuk penjelasan transaksi nomor 4. Di mana transaksi nomor 4 ini terjadi pada tanggal 3 November yaitu menerima pelunasan piutang penjualan Oktober dari kantin Ipul. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal penerimaan kas dan juga buku besar pembantu piutang. Di mana pada jurnal penerimaan kas dicatat kas di BNI di debit sebesar Rp2.793.000. Selanjutnya memperoleh diskon jualan sebesar Rp57.000. Dicatat di sisi debit dan di kredit piutang dagang sebesar Rp2.850.000. Untuk saldo-saldo ini diproleh dari bukti transaksi yang terdapat di buku paket. Lalu selanjutnya pada buku besar pembantu piutang dicatat sebagai berikut. Yaitu di buku besar pembantu piutang kantin Ipul pada tanggal 3 November terjadi pembayaran piutang sebesar Rp2.850.000. Dicatat di sisi kredit sehingga saldo akhir dari piutang tersebut menjadi Rp2.620.000. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Pradipa. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk transaksi yang nomor 5 ini pada tanggal 4 November yaitu membeli barang dari Brownies Gobin secara kredit. Nah transaksi ini masuk ke dalam jurnal pembelian. Yaitu di mana transaksi ini dapat dilihat pada bukti 5 pada halaman 128. Di mana nominalnya yaitu Rp4.950.000. Selain itu transaksi ini juga masuk ke dalam buku besar pembantu piutang. Nah pada tanggal 4 November terjadi pembelian yang didapat dari jurnal beli yaitu dicatat pada sisi kredit sebesar Rp4.950.000. Sehingga saldo akhirnya menjadi Rp4.950.000. Transaksi ke-6 akan dilanjutkan oleh Mega. Baik, selanjutnya transaksi pada tanggal 6 November yaitu mengeluarkan setuk kunai untuk mengisi kas kecil yang saldonya sudah menipis. Kudapan istimewa menggunakan metode jumlah tetap atau impress untuk mencatat pengeluaran rutin melalui kas kecil seperti membeli bensin motor, kocer pulsa kantor, alat tulis kantor, dan lain-lain. Nah, jadi untuk transaksi ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas di mana saldonya yaitu dicatat sebagai beban pengiriman sebesar Rp243.000.000 di sisi debit, kemudian beban pemeliharaan kendaraan sebesar Rp69.000.000, beban iklan sebesar Rp90.000.000, dan beban penjualan lainnya sebesar Rp40.000.000. sehingga diperoleh jumlah kasnya secara keseluruhan yaitu Rp442.000.000 pada sisi kredit. Saldo-saldo ini dapat dilihat pada bukti transaksi nomor 6 di akhir buku. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Kusumah. Baik, di sini saya akan melanjutkan transaksi, menjelaskan transaksi nomor 7 yang di mana pada tanggal 7 November menerima pelunasan piutang penjualan Oktober dari ASKASNE, di mana transaksi ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas buku pembantu piutang dagang, di mana pada jurnal penerimaan kas pada tanggal 7 November ditulis atau dicatat khas di BNI di debit sebesar Rp2.538.200.000 dan mendapat diskon penjualan yang dicatat di debit sebesar Rp51.800.000. Serta pada sisi kredit yaitu pada akun pelunasan piutang dagang dicatat sebesar Rp2.590.000.000. Nah, untuk nominal dari akun ini dapat kita lihat pada bukti transaksi nomor 7 yang ada di halaman Rp229.000.000. Untuk transaksi, untuk yang pada buku pembantu piutang dagang pada toko ASKASNEK pada tanggal 7 November dilakukan pembayaran yang di mana diposting dari jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas diposting di bagian kredit atau di sisi kredit sebesar Rp2.590.000.000. Sehingga sebelumnya tersebut terdapat saldo juga sebesar Rp2.590.000.000. yang di mana saldo ini kita lihat di halaman 81 pada nomor 1 ada piutang dagang di mana di situ ada saldo dari ASKASNEK to piutang dagangnya sebesar Rp2.590.000.000. sehingga dengan adanya transaksi tanggal 7 November ini menyebabkan saldonya menjadi 0. Untuk transaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vicky. Oke, transaksi selanjutnya itu pada tanggal 8 November membeli barang dari Anisafetis secara kredit. Nah, transaksi ini dicapet dalam jurnal pembelian dan ditulisan pembelian. Pembelian, nominalnya dapat dilihat kata transaksi pembelian 8 yaitu sebesar Rp9.240.000.000. Jadi, diusaha kata jumlah pembelian yaitu pada tanggal 8 November sebesar persediaan pada utang dagang sebesar Rp240.000.000.000. Kemudian dicatat juga dalam sebesar pembantu utang dagang yaitu pada toko Anisafetis. Kalau tanggal 8 November terjadi pembelian sebesar Rp9.240.000.000.000 di Kredita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vicky Andra. Oke, disini saya akan menjelaskan. Pada transaksi Semelan, pada tanggal 9 November yaitu membayar utang pembelian bulan Oktober kepada Anissa Kukis, di mana ini dicatat pada dicatat pada jurnal pengeluaran kas dicatat pada jurnal pengeluaran kas pada tanggal 9 November Anissa Kukis, di sini utang dagang di debit sebesar Rp2.520.000, kas di BNI di kredit sebesar Rp2.444.400 dan juga diskon pembelian di kredit sebesar Rp75.600 dan juga dicatat pada buku pembantu utang dagang pada Anissa Kukis pada Anissa Kukis dicatat pembayaran dalam jurnal kas keluar sebesar Rp2.520.000 di debit dengan saldo akhirnya Rp9.240.000 selanjutnya dilanjutkan oleh Mega E. Wahyu Baik, selanjutnya transaksi nomor 10 yaitu pada tanggal 9 November yaitu membayar utang pembelian tanggal 4 November kepada Bronis Kukin Transaksi ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas di mana transaksi ini dapat dilihat pada bukti pembayaran bukti transaksi nomor 10 di mana disini tanggal pegang di sisi debit sebesar Rp4.950.000, kas di BNI di sisi kredit sebesar Rp4.702.500.000 dan persediaan atau diskon pembelian di sisi kredit sebesar Rp247.500.000 Selain itu juga transaksi ini masuk ke buku besar pembantu utang dagang Pada tanggal 9 November dilakukan pemayaran yang di mana didapat dari jurnal kas keluar yaitu dicatat pada sisi debit sebesar Rp4.950.000 sehingga saldo akhirnya menjadi Rp4.950.000 Transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega Selanjutnya itu transaksi 11 yaitu yang terjadi pada tanggal 10 November di mana transaksi tersebut ialah meretur sebagian kue yang dibeli dari Anissa Kukis pada tanggal 9 November dikarenakan stopless retak Jadi pada tanggal 9 November perusahaan membeli cookies dari Anissa Kukis dan pembelian tersebut dilakukan secara kredit sehingga jurnal yang terpengaruh dari transaksi ini yaitu jurnal pembelian dan juga buku besar pembantu utang Untuk saldonya sendiri dapat dilihat dalam bukti transaksi nomor 11 yaitu sebesar Rp90.000.000 Lalu dalam jurnal pembelian dicatat Anissa Kukis persediaan barang dagangnya dikredit sebesar Rp90.000.000 Lalu pada buku besar pembantu utang dicatat sebagai berikut dan juga dikredit sebesar Rp90.000.000 Baik, saya lanjutkan Pada buku besar pembantu utang bagian Anissa Kukis terjadi retur pada tanggal 10 November dan dicatat di sisi debit sebesar Rp90.000.000 sehingga jumlah saldo utang akhir dari Anissa Kukis ini menjadi Rp9.150.000 Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Kusuma Baik, disini saya akan melanjutkan transaksi nomor 12 di mana pada tanggal 11 November menjual berbagai kudapan secara kredit kepada puja serah ilang gunakan tabel daftar harga beli stop di halaman 81 untuk menghitung beban pokok penjualan Jadi, transaksi tanggal 11 November ini kita catat pada jurnal penjualan di mana piutang pada tanggal 11 November dengan nama pelanggan puja serah gilang dicatat piutang dagang pada penjualan sebesar Rp3.850.000 dan beban pokok penjualan pada persediaan sebesar Rp2.570.000 Untuk kita mencari beban pokok penjualan tersebut kita dapat melihat pada bukti transaksi 12 pada halaman 131 di mana disitu kita dapat mengalihkan kuantiti yang dibeli kuantiti yang dijual atau kuantiti yang dibeli dengan maksud saya kuantiti yang dijual dengan harga beli dari barang tersebut yang di mana harga beli barang tersebut dapat kita lihat pada halaman 81 pada bagian persediaan barang dagang sehingga didapat jumlah Rp257.000 ini Rp2.570.000 ini Sekian dari saya presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Vicky Baik, selanjutnya yaitu transaksi nomor 13 yang terjadi pada tanggal 12 November yaitu menjual berbagai kedapatan secara kredit kepada transaksi ini dicatat dalam jurnal penjualan dan berjualan yang mana nominalnya dapat di lihat pada transaksi nomor 13 yaitu sebesar Rp7.700.000 jadi pada jurnal penjualan dicatat pada tanggal 12 November dicatat dihitung dagang pada penjualan sebesar Rp7.700.000 dan untuk BPP-nya dapat kita hitung penggunaan nominal yang ada pada kolom harga beli yaitu dengan cara harga beli disali jumlah kondisi yang dihitung itu sebesar Rp4.950.000 selanjutnya akan diselesaikan oleh Vicky Baik, disini saya akan menjelaskan transaksi nomor 14 yaitu pada tanggal 13 November menerima pelunasan piutang penjualan tanggal 3 November dari Kantian Ipul dimana ini dicatat dalam jurnal penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas pada 13 November yaitu dengan nama pemasok Kantian Ipul dengan dengan nominal yang dapat dilihat pada bukti transaksi nomor 12 yaitu dengan kas di BNI di debit sebesar Rp2.567.000 Rp67.600.000 dan diskon penjualan di debit sebesar Rp52.400.000 dan piutang dagang di kredit sebesar Rp2.620.000 dan juga ini dicatat pada buku pembantu buku pembantu piutang piutang dagang pada tanggal 13 November terjadi pembayaran dari dalam jurnal kas masuk dimana ini di kredit sebesar Rp2.620.000 dan dengan mendapatkan saldo akhir menjadi 0 yang dari saya dilanjutkan oleh Wahyu baik selanjutnya yaitu transaksi nomor 15 pada tanggal 15 November yaitu membayar cicilan pokok dan bunga wesel bayar kepada Bapak Eko Satriu transaksi ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas dan juga transaksi ini dapat dilihat pada bukti 15 dimana cicilan pokoknya yaitu sebesar utang wesel bayar di kredit sebesar Rp1.500.000 bunga di sini dibagi menjadi dua yaitu utang bunga bulan Oktober dan beban bunga bulan November dimana utang bunga ini dapat dilihat perhitungannya pada halaman 82.9A yaitu sebesar Rp45.000 jadi utang bunga di sisi kredit sebesar Rp45.000 selanjutnya yaitu beban bunga perhitungannya sama seperti utang bunga mendapatkan hasil Rp45.000 di sisi debit selanjutnya yaitu kas di BNI pada sisi kredit sebesar Rp1.590.000 selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega selanjutnya yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 16 November yaitu membuat faktur penjualan tunai pembeli retail yang datang langsung ke toko dari tanggal 1 sampai 15 November 2018 faktur penjualan tunai dibuat sekaligus dan pertama kali dicatat sebagai piutang dagang pada hari yang sama piutang dagang ini dilunasi melalui setoran tunai ke rekening bank gunakanlah tabel daftar harga beli stok di halaman 81 untuk menghitung beban pokok penjualan jadi dikarenakan pembelian pertama dicatat sebagai piutang oleh karena itu transaksi ini dicatat dalam jurnal khusus penjualan dan selanjutnya pelunasan dilakukan di hari yang sama sehingga juga dicatat dalam jurnal penerimaan kas untuk bukti pembayarannya atau bukti transaksinya dapat dilihat pada bukti 16A dan juga B pada halaman 133 dan 134 ada pun pencatatan dalam jurnal penjualan maaf saya ulangi jurnal penerimaan kas baik ada pun pencatatan yang dilakukan pada jurnal penerimaan kas yaitu penjualan tunai sebesar Rp8.340.000 di kas di sisi debit lalu selanjutnya ada piutang dagang di kredit sebesar Rp8.340.000 lalu pada jurnal penjualan dicatat sebagai berikut pada jurnal penjualan dicatat penjualan tunai sebesar Rp8.340.000 dan beban pokok penjualan yaitu sebesar Rp5.519.000 yang dihitung menggunakan tabel harga beli pada halaman Rp81.000.000 transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Kusuma. Baik di sini saya akan melanjutkan present analisis transaksi untuk transaksi Rp17.000.000 dimana pada tanggal 16 November membayar gaji karyawan penjualan paru waktu untuk periode 1 hingga 15 November 2018 untuk transaksi Rp17.000.000.000 ini pada tanggal 16 November ini kita catat pada jurnal pengeluaran kas dimana pada tanggal 16 November pada sisi debit dicatat beban gaji penjualan sebesar Rp1.100.000.000 pada sisi kredit kita catat kas di BNI sebesar Rp1.100.000.000 dimana nominal ini kita dapatkan bukti transaksi nomor 17 yang ada di buku paket penjelasan transaksi berikutnya akan dilanjutkan oleh Vicky baik untuk transaksi jualan nomor 18 pada tanggal 17 November yaitu menjual berbagai kedama secara kredit pada jenis sehat indriwa transaksi ini dicatat dalam jurnal penjualan pembantu diutang nominalnya dapat dilihat pada transaksi nomor 18 yaitu sebesar Rp1.350.000.000 lalu untuk menghitung HPP BPP dapat digunakan nominal pada kolom harga beli di halaman 81 jadi harga beli di kalori jumlah kompiti yang dijual itu sebesar Rp1.80.000.000 selanjutnya akan dijelaskan oleh di Ambra baik selanjutnya pada transaksi nomor 19 tanggal 18 November yaitu membayar utang pembelian tanggal 8 November kepada Anissa Kukis disini dicatat pada jurnal pengeluaran kas jurnal pengeluaran kas yaitu pada tanggal 18 November Anissa Kukis terjadi pada tanggal 18 utang dagang di debit di debit sebesar Rp9.150.000 Rp9.150.000 dan kas di BNI di kredit sebesar Rp8.875.500 dan diskon pembelian di kredit sebesar Rp274.500 dan dicatat pada buku pembantu utang dagang Hukum Bandung Tandagang Anissa Kukis terjadi terjadi pembayaran dari jurnal kas keluar itu sebesar di debit di debit sebesar Rp9.150.000 dengan dan menjadikan saldo akhirnya menjadi nol yang dari saya dilanjutkan oleh Wahyu baik selanjutnya yaitu transaksi nomor 20 pada tanggal 19 November yaitu membeli barang dari kripik hari secara kredit transaksi ini masuk ke dalam jurnal pembelian dan juga transaksi ini dapat dilihat pada bukti transaksi nomor 20 dimana dicatat pada jurnal pembelian yaitu persediaan pendatang dagang sebesar Rp2.160.000 selain itu transaksi ini juga dicatat dalam buku besar pembantu utang dagang pada bagian kripik hari yaitu pada tanggal 19 November dilakukan pembelian yang didapat dari jurnal beli dicatat pada sisi kredit sebesar Rp2.160.000 dan sehingga saldo akhirnya menjadi Rp2.160.000 sekian dari saya dinyatakan oleh Mega untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 21 November menerima pelunasan piutang penjualan pada tanggal 11 November dari Puja Sera Gilang nah untuk piutang yang dimaksud ini yaitu senilai 3.850.000 rupiah dapat dilihat pada bukti transaksi nomor 21 dan untuk transaksi ini akan dicatat pada jurnal penerimaan kas dan juga buku besar pembantu piutang dalam jurnal penerimaan kas transaksi pada tanggal 21 November ini dicatat pada sisi kas sebesar 3.773.000 rupiah dan perusahaan mendapatkan memberikan potongan kepada Puja Sera Gilang sebesar 77.000 rupiah pada sisi debit dan piutang dagangnya dikredit sebesar 3.850.000 rupiah kemudian pada buku besar pembantu piutang dicatat sebagai berikut baik pada buku besar pembantu piutang Puja Sera Gilang pada tanggal 21 November terjadi pembayaran piutang sebesar 3.850.000 rupiah di sisi kredit sehingga jumlah atau saldo piutang akhir dari Puja Sera Gilang menjadi 0 sekian penjelasan dari saya untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dibi Kusuma baik disini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan transaksi nomor 22 dimana pada tanggal 22 November menerima pelunasan piutang penjualan tanggal 22 November dari Askas dimana transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal penerimaan kas dimana pada tanggal 22 November dicatat Askas menerima yaitu kas di BNI sebesar 7.546.000 rupiah dan diskon penjualan 154.000 pada sisi debit serta pada sisi kredit dicatat piutang dagang sebesar 7.700.000 rupiah nah selain itu transaksi nomor 22 ini juga dicatat pada buku pembantu piutang dagang nah pada buku pembantu piutang dagang dicatat pada toko Askas nek dimana tanggal 22 November dilakukan pembayaran yang dimana dicatat dimana diposting dari jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas dimana kita cetak 7.700.000 pada sisi kredit sehingga didapat saldo akhirnya 0 rupiah untuk transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky ini transaksi selanjutnya itu transaksi nomor 23 pada tanggal 25 November jadi pembayaran barang membeli barang dari administratif secara kredit transaksi ini dicatat dalam jurnal pembelian dan buku pembantu usang sebesar Rp5.880.000 seperti yang disantikan dalam bukti terhati nomor 23 pada jurnal pembelian disatat tanggal 25 November persediaan pada utang dagang sebesar Rp5.880.000 dan juga pada buku pembantu utang dagang pada toko amitakuskis dicatat pada tanggal 25 November pembelian besar pembelian sebesar Rp5.880.000 di kredit sehingga saldo akhirnya sebesar Rp5.880.000 jadi selanjutnya akan dipilihkan oleh Rp3.880.000 selanjutnya pada transaksi nomor 24 pada tanggal 26 November menjual berbagai ketapan secara kredit kepada cemilan sehat indria menggunakan table daftar harga beli stok di halaman 81 untuk menghitung ban pokok penjualan disini dicatat pada jurnal jurnal penjualan yaitu pada tanggal 26 November cemilan sehat indria dimana piutang dagang pada penjualan sebesar Rp1.850.000 dan juga ban pokok penjualan pada persediaan sebesar Rp1.250.000 dan juga ini dicatat pada buku buku pembantu piutang dagang buku pembantu kecemilan sehat indria terjadi penjualan pada jurnal penjualan yaitu nominalnya didebat sebesar Rp1.850.000 dan menjadikan saldo akhirnya menjadi Rp3.200.000 sekian dari saya dan menjadikan oleh Wahyu baik selanjutnya yaitu transaksi nomor 25 pada tanggal 28 November membayar utang pembelian tanggal 19 November kepada kripik hari transaksi ini masuk ke dalam jurnal pengeluaran khas dimana transaksi ini dapat dilihat pada bukti 25 bukti transaksi nomor 25 dicatat pada jurnal pengeluaran khas yaitu pada utang dagang di debit sebesar Rp2.160.000 dan juga khas di BNI pada sisi kredit sebesar Rp2.160.000 selanjutnya transaksi ini juga dicatat pada buku besar membantu utang dagang dimana pada tanggal 28 November utang dagang nah dimana pada tanggal 28 November yaitu dilakukan pembayaran yang dilakukan dari jurnal khas keluar yaitu dicatat pada sisi debit sebesar Rp2.160.000 sehingga saldo akhirnya menjadi 0 sekian dari saya dilanjutkan oleh Mega baik selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi 26 yaitu yang terjadi pada tanggal 28 November dimana perusahaan menerima pelunasan utang penjualan tanggal 17 November dari Cemilan Sehat Indria transaksi ini dicatatat dalam jurnal penerimaan khas dan juga buku besar pembantu piutang untuk nominalnya dapat dikat pada bukti transaksi nomor 26 yaitu sebesar Rp1.350.000 untuk di jurnal penerimaan khasnya terus perusahaan mencatat penerimaan khas dari Sembilan Sehat Indria ini sebesar Rp1.300.000 piutang dagang sebesar Rp1.350.000 selanjutnya pencatatan pada buku besar pembantu piutang adalah sebagai berikut Jadi dalam buku besar pembantu piutang Sembilan Sehat Indria mencatat bahwa pada tanggal 28 November terjadi pembayaran piutang sebesar Rp1.350.000 di sisi kredit sehingga jumlah atau saldo piutang akhir dari Sembilan Sehat Indria itu menjadi Rp1.850.000 sekian penjelasan dari saya selanjutnya akan dibilaskan oleh Dewi Kusuma Baik disini saya akan melanjutkan menganalisis transaksi 27 dimana pada tanggal 29 November membayar pemasangan iklan di tabloid wanita Clara untuk penguatan tanggal 30 November 2018 sebagai pemasang iklan reguler kudapan istimewa mendapat diskon 10% jadi kita dapat lihat pada halaman 139 pada bukti 27 dimana disitu sudah tertera nominal nominalnya dimana pada awalnya kita pemasangan iklan kita dapat Rp500.000 dan mendapatkan diskon 10% sehingga dipotong Rp50.000 menjadi Rp450.000 sehingga transaksi ini kita catat pada jurnal pengeluaran kas dimana pada tanggal 29 November pada sisi debit kita catat beban iklan sebesar Rp450.000 pada kas di BNI sebesar Rp450.000 presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Vicky transaksi selanjutnya itu transaksi nomor 28 pada tanggal 30 November membayar gaji November jual karyawan penat yaitu supervisor keuangan dan administrasi sebesar Rp1.250.000 Rp1.250.000 dan manajer toko selesai Rp1.500.000 nominannya dapat dilihat pada bukti nomor 28 yaitu untuk pembayaran gaji karyawan arti November 2018 selesai Rp2.750.000 transaksi ini juga disatukan transaksi ini disatukan dalam jurnal pengeluaran transaksi sebagai beban gaji sebesar Rp2.250.000 jadi pada jurnal pengeluaran transaksi tanggal 30 November akun beban gaji admin dan ada akun lainnya di bebas sebesar Rp2.750.000 dan transaksi BNT di kredit sebesar Rp2.750.000 Rp2.750.000 transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh di Anggras selanjutnya pada transaksi nomor 29 pada tanggal 30 November mengeluarkan cek tunai untuk mengisi kas kecil yang selanjutnya sudah menipis kemudahan istimewa menggunakan metode jumlah tetap atau impress untuk mencatat pengeluaran rutin melalui kas kecil dimana ini dicatatat pada jurnal pengeluaran kas pada tanggal 30 November disini nominalnya dapat dilihat pada bukti nomor 29 dimana disini dalam penyatatannya yaitu beban pengiriman beban pengiriman sebesar akun lainnya didebet sebesar Rp162.000 dan kas di BNI di kredit sebesar Rp162.000 beban pemeliharaan kendaraan yaitu akun lainnya pada kas BNI sebesar Rp40.000 beban listrik air telepon akun lainnya pada kas BNI sebesar Rp100.000 beban perlengkapan kantor akun lainnya pada kas BNI sebesar Rp114.000 dan juga beban penjualan lainnya disini akun lainnya pada kas di BNI sebesar Rp27.000 sekian dari saya dilanjutkan oleh Wahyu baik selanjutnya yaitu transaksi Rp30.000 pada tanggal 30 November yaitu membuat faktur penjualan tunai pembeli retail yang datang langsung ke toko tanggal 16 sampai 30 November 2018 faktur penjualan tunai dibuat sekaligus dan pertama kali dicatat sebagai piutang dagang pada hari yang sama piutang dagang ini dilunasi melalui setoran tunai ke rekening bank gunakan tabel daftar harga beli stok di halaman 81 untuk menghitung beban pokok penjualan transaksi pada tanggal 30 November ini pertama-tama masuk ke dalam jurnal penjualan dimana dapat dilihat pada bukti transaksi nomor 30A nominalnya yaitu Rp7.985.000 untuk beban pokok penjualan dapat dihitung menggunakan tabel harga beli pada halaman 81 dikalikan dengan kuantitas yang terjual sehingga mendapatkan beban pokok penjualan sebesar Rp5.302.000 selain itu pada hari yang sama piutang dagang ini dilunasi sehingga masuk ke dicatat dalam jurnal penerimaan kas transaksi ini dapat dilihat pada bukti transaksi nomor 30B yaitu kas di BNI sebesar di sisi debit sebesar Rp7.985.000 dan juga piutang dagang di sisi kredit sebesar Rp7.985.000 sekian dari saya dilanjutkan oleh Megda selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi nomor 31 yaitu yang terjadi pada tanggal 30 November dimana transaksinya adalah membayar dividen tunai sebesar Rp1.000.000 pada pemegang saham masing-masing menerima Rp250.000 sesuai persentase kepemilikan nah berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa transaksi ini akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas dimana pada tanggal 30 November perusahaan mencatat pembayaran dividen kas sisi debit yaitu kas sebesar Rp1.000.000 lalu di sisi kreditnya sebesar Rp1.000.000 sekian penjelasan dari saya dilanjutkan oleh Dwi Kusuma baik disini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan transaksi yang terakhir yaitu transaksi nomor 32 dimana pada tanggal 30 November membayar bunga pinjaman modal kerja dari BNP yang dipotong otomatis dari rekening bank kudapan di Siti Mawas setiap tanggal 30 untuk transaksi nomor 32 ini dicatat pada jurnal pengeluaran bankas atau jurnal tas keluar dimana pada tanggal 30 November dicatat beban bunga pada kas di BNI sebesar Rp500.000 dimana nominal Rp500.000 ini dapat kita lihat pada bukti transaksi nomor 32 yang ada di buku paket sekian dari saya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya yaitu proses posting ke buku besar nah dimana pertama-tama kita terlebih dahulu memposting akun-akun real yaitu akun-akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan pada bulan Oktober yaitu kita tulis pada bagian saldo seperti pada kas kecil yaitu Rp500.000 kas di BNI sebesar Rp28.180.000 selanjutnya untuk transaksi-transaksi yang terdapat pada jurnal khusus diposting sesuai dengan jurnalnya dan juga diposting sesuai dengan tanggalnya sehingga mendapatkan saldo-saldo akhir yang terdapat pada bagian paling bawah di buku besar ini nah setelah melakukan posting ke buku besar kita mendapatkan saldo akhir yang kita tulis dalam daftar saldo sebelum penyesuaian nah untuk daftar saldo sebelum penyesuaian nominalnya dapat dilihat pada slide berikut saya coba di scroll sampai ke balance nah untuk daftar saldo sebelum penyesuaian ini kami mendapatkan hasil balance yaitu sebesar 210.325.000 baik sekian pembahasan dari kelompok apakah teman-teman dari kelompok lain ada yang jawaban berbeda atau pendapat dipersilakan untuk mengajukan pendapatnya terima kasih oke terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan dengan sangat baik bagaimana mencatat transaksi bukti-bukti transaksi dari halaman 126 sampai halaman 142 itu di jurnal khusus dan juga di buku pembantu utang dagang atau piutang dagang baik secara overview kita akan bahas untuk pemahaman kita bersama jadi kita mulai dari bukti pertama bukti pertama ini adalah perintah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kudapan istimewa yaitu perintah pembayaran untuk membayar utang dagangnya jadi jurnal yang terlibat atau buku pembantu yang terlibat apa saja yaitu jurnal pengeluaran khas karena ini membayar jurnal pengeluaran khas dan juga buku pembantu utang dagang karena perusahaan membayar utang dagangnya kepada Bronis Covid nanti kalau ada diskon silahkan masukkan ke kolom diskon yang terkait sekilas saja karena tadi sudah disampaikan dengan sangat detail bukti nomor 2 ini ada bukti yang dituarkan oleh kudapan istimewa tujuannya apa untuk membayar gaji karyawan pada waktu dan juga ada pembayaran utilitas di sana ada listrik air bukti ini terkait atau sebaiknya dicatat di jurnal khusus yang namanya jurnal pengeluaran khas karena sifatnya ini pengeluaran khas untuk pembayaran gaji pembayaran listrik air jadi jurnal pengeluaran khas saja di sana lanjut bukti nomor 3 bukti nomor 3 ini perusahaan kudapan istimewa menerbitkan faktor penjualan yang membelinya adalah kantin ukul jadi ini artinya perusahaan kudapan istimewa melakukan penjualan itu ada terminnya berarti ada penjualan secara kredit kepada kantin ukul jadi yang terlibat di sini adalah jurnalnya jurnal khususnya yang harus dicatat adalah jurnal penjualan jadi ini transaksi penjualan secara kredit yang terlibat itu adalah jurnal penjualan kemudian buku pembantu nyutang dagang karena kita menjual secara kredit kita punya nyutang dagang kepada kantin kukul nah nanti jangan lupa kita sudah belajar bagaimana mencatat transaksi penjualan dengan metode perpetual metode physical nah untuk kasus kita kali ini ini pencatatannya adalah berdasarkan metode perpetual bisa dilihat di jurnal penjualan disana kolom debit kreditnya itu mengindikasikan perusahaan menggunakan metode perpetual karena mencatat transaksi penjualan dengan mengkredit persediaan saya dilihat disini di halaman berapa itu jurnal penjualan bisa dilihat di halaman 88 jadi debitnya piutang dagang penjualan kredit piutang dagang kemudian di kreditnya penjualan kemudian ada beban pokok penjualan di debit juga persediaan di kredit disini indikasi dari penggunaan metode perpetual kemudian persoalannya adalah bagaimana kita menghitung beban pokok penjualannya beban pokok penjualannya disana bisa lihat di halaman 81 disana ada kolom harga beli ada kolom harga beli harga beli kemudian nanti disesuaikan nama produknya kodenya biar cepat kodenya jadi contohnya ini BG01 BG02 itu yang dijual kemudian untuk menentukan harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan itu yang digunakan dasarnya adalah harga belinya harga beli dari kode barang yang terkait kemudian dikalikan dengan kuantiti yang dijual jadi untuk brownies original dengan kode BG01 kuantiti yang dijual kepada content equal adalah 5 unit dikali berapa? dikali 20 ribu lihat di halaman 81 dikali 20 ribu harga beli brownies original BG01 ini itu adalah harga pokok penjualan untuk brownies original jadi harga pokok harga pokok brownies original yang dijual itu adalah 5 dikali 20 ribu yaitu 100 ribu sedangkan penjualannya dijual dengan harga 30 ribu dia hanya untuk 10 ribu per unitnya 30 ribu dikali 5 yaitu 150 ribu saya kira tadi kelompok 2 sudah mematarkan dengan sangat-sangat baik saya hanya mereview kemudian bukti nomor 4 kita lihat sama-sama kembali ke halaman 127 bukti nomor 4 nah disana kudapan istimewa menerbitkan bukti kas masuk dari pembayaran kantin ipul nah jurnal apa yang terkait disini ada kas masuk berarti jurnal penerimaan kas dan ada buku pembantu yang terkait yaitu buku pembantu piutang dagang karena kita punya tagihan kepada kantin ipul dan kemudian melalui bukti nomor 4 ini kita menerima pembayaran hutang kita kepada kantin ipul dari jurnal penerimaan kas dan juga buku pembantu hutang dagang yang terkait lanjut nomor 5 bukti nomor 5 bronis goblin menerbitkan faktur penjualan disana yang membeli siapa yang membeli adalah kudapan istimewa perusahaan yang kita sedang bantu pencatatannya jadi intinya ini adalah kudapan istimewa pada bronis goblin jadi jangan sampai terkecoh walaupun judulnya adalah faktur penjualan tapi faktur penjualan ini yang menerbitkan adalah bronis goblin berarti bronis goblin menjual barang kepada kudapan istimewa dari pihak kudapan istimewa berarti kudapan istimewa ini membeli barang secara kredit karena ada termin 5 per 5 jurnal N30 kita sudah pernah membahas apa artinya jadi ini adalah jurnal pembelian secara kredit jurnal pembelian kemudian ada bukti pembantu kudapan bagang karena kita punya utang karena kita masih berkutang pada bronis goblin menindah pembayaran oke clear ya bukti nomor 6 lanjut ini diterbitkan oleh kudapan istimewa bisa dilihat disana ada stampelnya ada logo kudapan istimewa kemudian ini adalah bukti perintah pembayaran untuk beberapa pembayarannya sepatnya kecil-kecil makanya namanya kas kecil oke jadi ini adalah semuanya masuk di jurnal pengeluaran kas gitu ya clear ya gampang ya oke berikutnya bukti nomor 7 juga diterbitkan oleh kudapan istimewa bukti transaksinya ini adalah bukti kas masuk itu merupakan pembayaran dari askasnek ini berarti ada penerimaan kas dari askasnek jadi jurnal yang terlibat adalah jurnal penerimaan kas nah kemudian ini artinya askasnek membayar kita kemudian kita terima itu berarti kita punya piutang dagang kepada aska dan aska sudah melaksanakan kewajibannya dan kita sudah menerima pelunasan piutang yang sebesar 2.500.000 kalau ada diskon silahkan masukkan ke kolom diskon yang terkait oke nah bukti nomor 8 jangan sampai terkecoh ada faktur penjualan tapi yang menerbitkan siapa yang menerbitkan adalah anisa kukis berarti anisa kukis jual barang yang membeli adalah kudapan istimewa itu artinya kudapan istimewa harus menyiapkan jurnal pembelian ada termin sekian jadi itu adalah pembelian secara kredit jadi ada masuk ke jurnal pembelian dan jangan lupa dicatat juga di buku pembantu panggagan di buku pembantu anisa kukis tentu saja jadi jangan sampai salah memasukkan bukti nomor 9 ini diterbitkan oleh kudapan istimewa kemudian inilah bukti berupa perintah pembayaran kepada anisa kukis berarti kita membayar utang kita kepada anisa kukis berarti yang terlibat adalah jurnal peneluaran khas dan juga buku pembantu utang dagang masalah gelas ikutnya nomor 10 juga kudapan istimewa menerbitkan perintah pembayaran kepada bronis kukis itu berarti dicatatnya di jurnal peneluaran khas dan juga buku pembantu utang dagang karena kita melakukan pembayaran utang kita kepada bronis kukis jangan sampai salah masukkan juga kalau membayar ke anisa kukis buku pembantu yang terkait cari anisa kukis jangan sampai tertukar dengan bronis kubin dan sebagainya oke itu nomor 10 sekarang nomor 11 bukti nomor 11 ini adalah anisa kukis menerbitkan faktur retur penjualan nah itu berarti apa berarti pembeli yaitu kudapan istimewa melakukan retur pembelian jurnal yang terkait apa jurnal pembelian jurnal pembelian kita secara kredit kemudian kita mungkin penutupnya cacat atau tidak sesuai kemudian kita kembalikan sesuaikan nanti di kolom returnya kemudian jangan lupa juga disesuaikan atau bukan dilakukan pencatatan pembaharuan di buku pembantu utang dagang pastinya tentang anisa kukis utang dagang kita kepada anisa kukis oke ya oke berarti sekarang kita ke bukti nomor 12 ini diterbitkan oleh kudapan istimewa faktur penjualan berarti kudapan istimewa menjual barang dengan daftar itu kepada puja sera gilang nama nama diterbiturnya oke jadi ini adalah jurnal penjualan kemudian juga buku pembantu piutang dagang karena kita menjual barang secara kredit berarti kita punya piutang dagang kepada puja sera kita menjual secara kredit jangan lupa nanti di dalam menentukan beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan cek di halaman 81 tabelnya itu kemudian cari tahu berapa harga beli setiap barang ini sesuaikan dengan kodenya jangan sampai bertukar kemudian dikalikan dengan kuantiti yang dijual ini persis sama seperti transaksi sebelumnya yang seperti ini menjual barang secara kredit oke bukti 12 sekarang nomor 13 bukti 13 kudapan istimewa menerbitkan faktur penjualan menerbitkan faktur penjualan kemudian ada termin sana itu berarti menjual barang secara kredit kepada askas nek juga sama kemudian ada buku pembantu putang disesuaikan putang kita kepada askas cek juga halaman 81 untuk menentukan beban pokok penjualannya jangan lupa di sana oke bukti nomor 14 ini adalah kudapan istimewa menerima khas menerima khas dari kantin ikul berarti itu adalah ada pembayaran dari kantin ikul membayar ada penelasan piutang oke ada pembayaran piutangnya tagihannya kita punya tagihan kepada kantin ikul kemudian kantin ikul membayar jadi jurnalnya adalah jurnal penerima khas tentu saja kemudian jangan lupa juga mencatat di buku pembantu piutang dagang piutang tutang kepada kantin ikul oke sekarang bukti 15 bukti 15 itu adalah kudapan istimewa melakukan pembayaran kepada bapak Eko Satyo ini berupa apa ini Wessel oke dengan gunanya itu berarti jurnal peneluaran khas tidak ada buku pembantu di sana buku pembantu utang ini adalah murni pembayaran khas untuk membayar Wessel oke nomor 16 ini ada 16A atau 16D ini adalah jurnal ini adalah transaksi penjualan tunai penjualan retail tunai sifatnya tunai berarti jurnalnya yang dicatat adalah di jurnal penjualan dan karena yang tidak tunai kemudian ada jurnal penerima khas jadi disini ada dua jurnal yang terlibat 16A dan 16B jadi yang 16A itu jurnal penjualan yang kemudian di 16B adalah jurnal penerimaan khas oke nomor 17 di 17 ini perintah pembayaran untuk membayar gaji karyawan per waktu nah ini juga sama jurnal peneluaran khas tidak ada jurnal lain atau pembantu yang dicatat oke nomor 18 bukti 18 ini adalah keudapan istimewa menerima faktor penjualan 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 kredit kepada cemilan sehat indria itu berarti jurnal yang terlibat atau yang dicatat adalah jurnal penjualan kemudian ada buku pembantu piutang dagang kita kepada cemilan sehat indria yang juga harus dicatat bukti 19 keudapan istimewa menerbitkan perintah pembayaran kepada Anissa Bukis jadi kita membayar apa apa ini membayar utang betul ya jadi jurnal peneluaran khas dan buku pembantu utang dagang jadi disini utang dagang oke jurnal peneluaran khas dan juga buku pembantu pendagang nah kemudian yang ini nomor 20 ada kripik hari menerbitkan faktur penjualan itu berarti gunapan istimewa membeli beberapa kripik beberapa jenis kripik dari kripik hari secara kredit yang akan ada termin sana berarti jurnalnya adalah jurnal pembelian dan buku pembantu yang terlibat adalah buku pembantu utang dagang karena kita berhutang pembayaran oke nomor 21 kudapan istimewa menerbitkan bukti kas masuk dari pembayaran pembayaran yang dilakukan oleh puja seragilang ini berarti penerimaan kas dan itu artinya puja seragilang membayar kewajibannya kepada kita berarti ada yang dicatat sana di buku pembantu utang dagang tagihan kita kepada puja seragilang harus dicatat sama ya pengurangannya oke paham ya kemudian bukti nomor 22 cepat ya kudapan istimewa menerbitkan bukti kas masuk pembayaran as-kas nek ini sama juga ya jadi jurnalnya adalah jurnal penerimaan kas kemudian buku pembantunya adalah buku pembantu di pembantikan jangan lupa tertukar ya jangan sampai tertukar siapa yang membayar ini as-kas nek bukti nomor 23 ini Anissa Kukis menerbitkan faktur penjualan itu berarti kudapan istimewa membeli ya ini berarti jurnal pembelian ada termin berarti pembelian kredit berarti itu juga kudapan istimewa punya utang pada Anissa Kukis berarti ada buku pembantu utang dagang juga disana harus dicatat nomor 24 kudapan istimewa menerbitkan faktur penjualan menjual kepada camilan sehat indria secara kredit dia ada termin disana itu berarti jurnalnya yang jurnal khusus yang terkait adalah jurnal penjualan kemudian kita punya piutang dagang disana karena penjualan kredit jadi jurnal penjualan buku pembantu piutang dagang harus dicatat sesuaikan ya namanya camilan sehat oke berikutnya nomor 25 kudapan istimewa melakukan perintah pembayaran yang menerbitkan perintah pembayaran pada kredit hari ya itu berarti pembayaran utang itu berarti pengeluaran kas jurnal pengeluaran kas dan juga buku pembantu utang dagang oke bukti nomor 26 kuis kudapan istimewa disingkat kuis menerbitkan bukti kas masuk pembayaran dari cemilan sehat nah itu berarti ada penerimaan kas dari cemilan sehat indria yang itu berarti piutang kita kepada cemilan sehat indria berkurang berarti apa jurnal penerimaan kas dicatat disesuaikan ya kalau ada diskon silahkan dicatat kalau tidak ada ya tidak ada kemudian buku pembantu piutang dagang bukti harus dicatat jadi piutang kita kepada cemilan sehat indria akan berkurang sebesar 1.350.000 bukti nomor 27 nah ini kudapan istimewa melakukan perintah pembayaran ya pada tabulit apa ini kelaran ya untuk pemasangan iklan dan seterusnya ya oke jadi ini ada jurnal pengeluaran kas ya tidak ada jurnal lain apalagi pembantu yang catat sana ya berikutnya juga ini sama juga bukti 28 ya perintah pembayaran nah ini bayar gaji karyawan ya jurnal pengeluaran kas berikutnya juga ini jurnal pembayaran juga ya nomor 29 di nomor 29 mengapa demikian karena ini perintah pembayaran ya untuk membayar beban-beban yang kecil-kecil ya makanya namanya kas kecil atau keticash itu juga di jurnal pengeluaran kas saja ya nah bukti nomor 30 ya 30 ada A dan B ya ini adalah faktor penjualan yang diterbitkan oleh kudapan istimewa untuk penjualan tunai ya mirip dengan sama dengan yang tadi ya ini berarti penjualan tunai berarti dicatat di jurnal penjualan dan juga di jurnal penerimaan kas ya masing-masing di bukti 30A dan 30B oke terakhir ya bukti 31 itu kudapan istimewa menerbitkan perintah pembayaran ya untuk bayar dividen pada pemegang saham nah itu berarti pengeluaran kas ya jurnal pengeluaran kas saja ya tidak ada jurnal atau buku pembantu lainnya yang dicatat ya dan terakhir bukti nomor 32 ya perintah perintah pembayaran yang dilakukan oleh kudapan istimewa ya untuk bayar bayar pinjaman ya oke ya jurnal pengeluaran kas ya tidak ada jurnal lain jurnal khusus lain atau buku pembantu lain yang yang dicatat ya oke jadi itu semua bukti-bukti ya yang yang menjadi dasar untuk pencatatan kita di jurnal khusus ya dan juga buku pembantu terkait ya kemudian dan jangan lupa ya jangan lupa di posting di besar kemudian di apa saldonya dimasukkan di daftar saldo sebelum penyesuaian ya yang penting hati-hati masukkan di kolom yang tepat ya menghitungnya menjumlahkannya juga harus hati-hati ya sehingga tepat saya kira tidak masalah ya dari apa yang tadi adik sudah jelaskan saya kira sudah sangat-sangat baik ya sudah sangat-sangat paham ya oke selamat ya kelompok dua dan juga ada adik yang lain ya baik jadi dengan berakhirnya pembahasan mengenai pencatatan di jurnal khusus ya sampai dengan menyiapkan daftar saldo sebelum penyesuaian maka berakhir sudah perkulihan kita hari ini ya tetap semangat belajarnya di tengah pandemi ini ya walaupun kita kuliah secara virtual tetap semangat ya dan jangan lupa jaga kesehatan ya sampai bertemu minggu depan kita akan membahas bagaimana menyesuaikan transaksi kudapan istimewa ini ya baik sampai jumpa minggu depan selamat menikmati